Intro Diselenggarakannya kegiatan penyuluhan pertanian ramah lingkungan di kantor desa Sidomukti dalam program TMMD ke-111, Kodim 0718 Pati, Perwira Koordinator lakukan koordinasi dengan baik agar kegiatan penyuluhan berjalan dengan sukses. Diselenggarakan oleh Balai Penelitian Lingkungan Pertanian, kegiatan penyuluhan pertanian ramah lingkungan di kantor desa Sidomukti dalam rangka program TMMD ke-111, Kodim 0718 Pati, dapat berjalan dengan sukses. Disampaikan Kapten Korps Perhubungan Wasis, Perwira Koordinator Kegiatan Kodim 0718 Pati, berlangsungnya kegiatan penyuluhan, dipersiapkan dengan koordinasi yang baik antara Balai Penelitian Lingkungan Pertanian bersama pemerintah desa setempat. Hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah 25 peserta dari warga setempat dengan pemberlakuan protokol kesehatan ketat. Kami ingat untuk kegiatan penyuluhan pertanian dalam rangka TMMD non-fisik, yaitu selain ada kegiatan non-fisik, pembangunan jalan, dan RTLH dilaksanakan kegiatan non-fisik, salah satunya penyuluhan pertanian yang dalam hal ini disampaikan dari ahlinya dari Balingtan. Untuk undangan dari warga karena situasi pandemi, jadi perwakilan dari kakotan 25 orang yang diundang ditambah dari perangkat desa Sitomukti. Persiapannya sudah kami koordinasikan karena saya selaku koordinator kegiatan-kegiatan non-fisik yang ada di Sitomukti dalam rangka penyuluhan. Jadi kami bekerjasama dengan Bang Lintan dan warga desa Sitomukti. Kapten Korps Perhubungan Wasis berharap para petani desa setempat dapat meningkatkan produktivitas hasil tanaman, terhindar dari pencemaran pesticida dan pupuk yang mengandung bahan kimia.